Intro Proses penyempurnaan Jakarta International Stadium atau Stadion JIS terus berlangsung hingga menjelang Piala Dunia U17 masih berjalankan sudah dari kemarin jalan progresnya kata Direktur Utama PT Jakarta Pro Pertindo Jakpro Iwan Takwin di Balai Kota, Senin dikutip dari antara Proses penyempurnaan JIS tersebut seperti akses-akses kawasan, akses pemain dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan semuanya sudah berproses, targetnya Oktober semua harus selesai Ujar Iwan Terkait dengan rumput, Iwan menyampaikan bahwa pihaknya sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk dilakukan pengecekan Kemudian, FIFA berencana datang kembali dalam waktu dekat untuk melihat kondisi rumput stadion FIFA sendiri belum memutuskan apakah rumput yang ada perlu diganti atau cukup dilakukan perawatan Sudah dilakukan komunikasi dan sudah dicek Mereka besok minggu-minggu ini akan datang lagi untuk melihat perkembangannya dan perawatannya, ungkapnya Diketahui, BUMD DKI Jakarta PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO selaku penelola Jakarta International Stadium telah melakukan studi banding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar, Bali untuk menambah kesiapan menjelang tiala dunia U-17 kunjungan dari JAKPRO ini untuk melakukan studi banding melihat fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Stadion Dipta kata Ketua Panitia Lokal Stadion Dipta Iketut Suantika di Gianyar, Bali, Senin Perombongan dari Jakarta dipimpin perwakilan JAKPRO Cecev Jamaluddin yang meninjau fasilitas dan infrastruktur stadion yang menjadi markas tim Bali United itu selama berada di stadion dengan kapasitas 18.000 tempat duduk tunggal itu mereka berkeliling di kawasan tribun, ruang ganti pemain, rumput lapangan, dan infrastruktur lainnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!